Coba lihat deh gambar makanan ini. Apa yang terbersih di pikiran kamu? Mungkin ada dari sobat kata dokter yang biasa aja, atau malah ada yang merasa enek karena kayaknya makanan itu manis banget. Atau mungkin juga ada yang jadi semangat dan pengen makan makanan yang manis. Kalau kamu jadi pengen nyemil yang manis-manis, mungkin kamu adalah salah satu orang yang masuk ke dalam kategori sweet tooth, atau penyuka rasa manis. Orang dengan sweet tooth biasanya lebih menikmati makanan dengan rasa manis dibandingkan dengan rasa lain seperti asin atau gurih. Kalau kamu yang mana nih sobat kata dokter? Coba berikan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Sebenarnya sweet tooth ini bukan masalah kesehatan ya sobat kata dokter, tapi hari ini kita akan membahas tentang gula. Salah satu zat yang bikin orang bahagia atau bikin orang menjadi sengsara. Gula adalah sumber energi bagi tubuh dan dapat masuk ke dalam pola makan sehat kita sehari-hari. Tapi kalau dikonsumsi kebanyakan dan terus-menerus, wah bisa berabe deh. Eh eh eh, kandungan gula yang dimaksud bukan hanya gula pasir ya, tapi makanan dan minuman apapun yang ada pemanisnya. Hari ini kita akan mulai bahas tentang manfaat gula bagi tubuh. Karena seperti aku bilang tadi, gula itu sebenarnya dibutuhkan loh oleh tubuh. Selanjutnya, aku ingin kasih tahu kamu dari mana saja sumber gula yang ada di makanan kita sehari-hari. Nah, baru deh kita akan bahas apa saja dampak dan bahaya yang dapat muncul dalam tubuh kita jika kita mengkonsumsi gula secara ugal-ugalan. Makanya setelah itu, aku mau kasih paham nih pentingnya keseimbangan gula dengan aktivitas tubuh kita. Sebelum nantinya, aku akan berikan saran agar kita bisa menjaga asupan makanan dan tetap sehat dan juga bahagia. Gimana? Seru kan pembahasan kita hari ini? Bersama aku, Dr. Gama, kita cus masuk ke episode kali ini. Go, go, go! Sobat kata dokter, kalau kamu dengar kata gula, apa sih yang akan muncul dalam pikiran kamu? Mungkin kamu berpikir bahwa ini adalah zat yang berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita. Padahal, sebenarnya gula itu adalah zat yang penting dan bermanfaat pada tubuh. Karena gula adalah sumber energi yang utama untuk tubuh kita. Hah? Gimana tuh caranya? Nah, gini. Saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, tubuh akan memecah gula menjadi molekul yang lebih kecil di dalam mulut dan di usus halus kita. Molekul-molekul yang lebih kecil ini adalah glukosa dan juga fructosa yang akan diserap ke dalam aliran darah melalui dinding usus halus. Dan kemudian glukosa tersebut akan dihantarkan ke seluruh tubuh lewat aliran darah kita. Nah, disinilah insulin akan membantu glukosa masuk ke dalam sebuah ruangan atau kita sebut juga dengan sel di dalam tubuh agar gula tadi bisa berubah menjadi listrik dan energi bagi tubuh kita. Saat terdeteksi bahwa kadar gula darah kita naik, pankreas kita akan melepaskan insulin untuk membantu glukosa agar mudah masuk ke dalam sel. Dan ketika kadar gula darah kita turun, organ hati akan melepaskan simpanan glukosa ke dalam aliran darah untuk memberikan energi. Siapa yang pernah dengar bahwa gula bisa menaikkan mood seseorang? Nah, gula memang terbukti ya menaikkan mood kita dengan meningkatkan kadar serotonin di dalam otak. Serotonin sendiri memiliki fungsi untuk mengatur suasana hati dan nafsu makan kita. Gula bisa membantu meningkatkan produksi sel darah putih yang memiliki fungsi untuk melawan adanya infeksi atau penyakit di dalam tubuh. Gula juga memiliki manfaat yang besar loh bagi atlet karena membantu menyediakan energi yang dibutuhkan selama berolahraga. Asupan gula yang sudah diubah menjadi glukosa dapat membantu otot-otot bekerja lebih keras dan tahan lama selama latihan. Hmm, kayaknya gak ada yang salah ya. Sepertinya konsumsi gula itu baik-baik aja kan bagi tubuh? Iya kan? Sobat kata dokter, pernah gak mendengar bahwa nasi putih memiliki kandungan gula? Nah, ini adalah fakta ya. Namun, kandungan gula di dalam nasi putih berasal dan kandungan alami karbohidrat dan jumlahnya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kandungan gula ini berbeda dengan gula tambahan yang kita temukan pada makanan seperti permen atau kue dan minuman manis. Namun, ada yang namanya kadar indeks glikemik yang jumlahnya lumayan tinggi dalam nasi putih. Artinya, kandungan gula dalam nasi putih dapat mempengaruhi kadar gula darah. Sehingga, lebih baik tetap mengkonsumsi nasi putih dalam porsi yang normal dan juga wajar. Dan, seimbangi juga dengan lauk yang kaya dengan serat seperti sayur-sayuran dan juga lauk dengan protein. Ada dua kelompok besar jenis gula, yaitu gula alami dan gula buatan. Gula alami adalah gula yang bisa kita temukan dalam makanan seperti buah, sayur, atau susu. Gula alami ada berbagai jenis. Yang pertama, yaitu fruktosa yang kita temukan pada buah-buahan. Ada juga glukosa yang ada pada madu dan gula pasir. Ada sukrosa yang biasa dalam tumbuhan tebu dan laktosa yang ada dalam susu atau produk olahan susu. Jenis gula alami seperti ini memiliki kalori dan dapat memberikan energi bagi tubuh kita untuk beraktivitas hari-hari. Selanjutnya, ada gula buatan. Yang sesuai dengan namanya, gula ini dibuat dan diproduksi secara sintetis. Tidak memiliki kalori dan tidak juga memberikan energi bagi tubuh. Jadi, cuma manis-manisnya aja ya. Tapi sebenarnya, nggak ada gunanya bagi tubuh kita. Jenis gula buatan ini biasanya kita temukan di susunan komposisi makanan atau minuman bungkus yang kita beli di supermarket. Yang namanya susah-susah itu loh. Seperti aspartam, sakarin, dan sukralosa. Dan yang wadidau banget nih, gula buatan ini memiliki kandungan rasa manis mulai dari 200 hingga 600 kali lebih manis dari gula pasir. Gula buatan inilah yang sering digunakan pada minuman bersoda dan juga permen karet. Aduh, bayanginnya aja udah enek nggak sih? Makanya, itu sangat mengkhawatirkan kalau ada seseorang yang sering banget makan makanan olahan yang manis atau minuman soda setiap hari. Kandungan gulanya itu loh. Sampai merinding deh mikirinnya. Tapi, kalian tahu kan kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik? Hmm, kalau ngomongin soal bahayanya konsumsi gula berlebihan, pasti sobat kata dokter langsung tertuju pada satu penyakit yang bernama diabetes. Buat yang belum terlalu familiar, diabetes itu adalah kondisi di mana jumlah gula darah kita tertumpuk di dalam darah karena tubuh sudah tidak bisa menghasilkan dan menggunakan insulin dengan efektif. Insulin sendiri adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas agar glukosa dapat masuk ke dalam sel dan berubah menjadi energi. Kadar glukosa yang menumpuk di dalam darah dapat merusak sel-sel di pankreas sehingga menyebabkan kekurangan insulin. Dan lama-lama, jika tidak diobati, kadar gula dalam darah yang tinggi ini dapat berkomplikasi menjadi penyakit jantung, syaraf, ginjal, mata, bahkan hingga kematian. Kolesterol jahat atau LDL juga bisa meningkat karena resistensi insulin tadi. Sedangkan, insulin juga memiliki fungsi untuk mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh kita. Jika jumlah kolesterol jahat kita bertambah, tentu saja meningkatkan resiko penyakit jantung. Hmm, belum lagi kalau harus ngomongin kesehatan gigi kita karena bakteri dalam mulut kita itu memakan gula dan menghasilkan asam. Sehingga gigi kita bisa rusak dan menyebabkan gigi menjadi berlubang. Apalagi kalau kita malah sikat gigi dan juga berkumur. Dan ternyata, kebanyakan konsumsi gula juga bisa terlihat di kulit kita karena gula dapat menyebabkan penuaan dini. Ia merusak kandungan kolagen dan elastin di kulit kita sehingga kulit terlihat menjadi lebih keriput dan garis halus jadi mudah muncul. Ini juga salah satu akibat yang tidak kalah serem ya guys. Gula itu mengandung jumlah kalori yang tinggi. Kira-kira 1 gram gula kalau dihitung mengandung 4 kalori. Jadi ibaratnya kalau kita mengkonsumsi gula yang berlebih otomatis asupan kalori kita juga menjadi berkali-kali lipat lebih banyak. Apalagi kalau kita keseringan makan sesuatu yang sudah memiliki kandungan kalori berlebih dan ditambah lagi minuman yang manis sebagai penutupnya. Dan seperti yang kita tahu kalori berlebih akhirnya akan disimpan sebagai lemak di dalam tubuh yang dapat menaikkan berat badan kita dan bahkan bisa obesitas. Obesitas dapat memicu berbagai penyakit termasuk penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah seperti struk dan gagal jantung. Bukan yang nggak boleh ya sobat kita dokter tapi harus dengan takaran yang sesuai dan seimbang dengan aktivitas kita. Nah soal ini kita akan bahas di chapter selanjutnya. Sobat kata dokter kalian jangan buru-buru langsung menghilangkan gula sepenuhnya ya dari asupan sehari-hari karena itu tidak realistis juga sebenarnya. Karena gula itu dibutuhkan oleh tubuh kita agar menjadi sumber energi. Nanti kita aktivitasnya jadi loyo lagi. Nah cheatnya di sini adalah menemukan titik seimbang antara asupan gula dan juga aktivitas kita. Kita harus tahu sebenarnya berapa banyak sih gula yang kita butuhkan. Dan ini tergantung pada usia kamu, jenis kelamin, dan juga kondisi kesehatan. Pada orang normal, konsumsi gula maksimal adalah sekitar 45 gram per hari atau setara dengan 4-5 sendok makan. Ingat ya, harus dibatasi dan dipantau dengan baik konsumsinya agar kamu tidak kebablasan mengkonsumsi gula. Sumber gulanya juga tidak boleh ecek-ecek. Lebih baik mengkonsumsi gula yang berasal dari buah-buahan contohnya. Karena tidak hanya mengandung gula tapi juga kaya akan vitamin, mineral, dan juga serat. Seperti kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Bisa juga mulai mengganti asupan gula biasa dengan gula pengganti yang rendah kalori. Dan kurangi konsumsi soda atau jus-jus dalam kemasan. Jangan lupa untuk baca label makanan dan minuman untuk tahu kandungan gula dalam setiap produk. Untuk membantu mengontrol gula darah, kamu juga bisa mulai memperbanyak asupan makanan kaya protein seperti ikan, telur, dan juga daging tanpa lemak. Dan makanan seperti sayur dan kacang-kacangan juga dapat membantu kamu agar tidak mudah ngiler untuk makan makanan yang manis. Dan satu lagi yang penting, kamu harus bergerak dan olahraga. Olahraga itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum dan meningkatkan sensitivitas dari insulin agar dapat mengontrol gula darah dengan baik. Kalori yang berlebihan juga jadi terbakar agar berat badan kamu tetap ideal. Bagi sobat kata dokter yang memang sudah terdiagnosa penyakit diabetes, wajib banget ya untuk memantau kandungan gula dalam darah sesuai dengan petunjuk dokter. Harus rajin konsultasi dengan dokter agar dapat panduan yang benar. Dan konsultasi dengan ahli gizi untuk diberikan menu diet yang baik untuk kondisi tubuh kamu. Memang benar-benar se-fruit usaha dan komitmen ya guys untuk sehat. Makanya di awal tadi aku sempat bilang bahwa gula adalah salah satu zat yang bikin orang bahagia atau bikin orang jadi sengsara. Tinggal kamu pilih deh mau hidup yang bagaimana. Sobat kata dokter, janji ya untuk selalu menjaga asupan gula dalam batas wajar untuk menjaga kesehatan kamu. Perbanyak asupan makanan yang sehat dan batasi gula tambahan yang ada pada minuman kemasan dan juga soda. Perhatikan porsi makanan kamu agar tidak berlebihan. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Minimal banget nih 8 gelas per hari. Kelola stres dan tidur yang cukup agar kualitas hidupmu lebih baik dan sehat secara fisik dan juga mental. Bagi sobat kata dokter yang mungkin memiliki genetik diabetes dari keluarga, jangan langsung berkecil hati ya. Karena resiko diabetes tadi bisa diminimalisir dengan menerapkan pola makan dan gaya hidup yang sehat. Dan untuk penyandang diabetes, wajib untuk selalu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kamu dan kontrol rutin ke dokter sesuai dengan anjuran. Nah sobat kata dokter, episode kali ini ditonton sampai habis kan? Coba sebagai buktinya tinggalkan emoji yang satu ini ya di kolom komentar biar aku tahu kalau kamu sudah menerima informasi hari ini dengan baik. Lalu di episode selanjutnya, kita mau bahas apa lagi nih? Jangan lupa ya kasih ide di kolom komentar. Berikan like dan subscribe ke channel kata dokter agar kamu tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan yang harus kamu ketahui. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya dokter Gama, pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Daaah!